Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Pra Yuga Mulat Selamat malam dan selamat datang di stasiun Pasar Senen Jadi hari ini dari Jakarta aku akan kembali ke Jogja Dan aku akan ajak ke teman-teman untuk naik salah satu kereta yang Baru saja kemarin di upgrade rangkaiannya menjadi new generation ya Apalagi kalau bukan kereta Progo Jadi dalam perjalanan kali ini aku akan ajak kalian untuk naik kereta Progo Full trip dari stasiun Jakarta Pasar Senen ke stasiun Lempoyangan Yogyakarta ya Dan kira-kira seperti apa untuk perjalanannya Tonton videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan Ini dia perjalanan dengan kereta api Progo Jadi baru saja aku numpang mandi Numpang mandi lagi Baru saja aku mandi di shower locker stasiun Pasar Senen Jadi buat kalian yang mungkin baru turun dari kereta Atau mau pergi naik kereta Belum sempat mandi kalian bisa mandi disini ya teman-teman Tarifnya Rp60.000 Lumayan lah malam-malam buat seger-seger badan ya Di Jakarta cuacanya agak gerah Gak tau ya bau-bau hujan tapi enggak hujan-hujan Jadi aku sama temanku Mas Elwin Udah nganterin ke stasiun Pasar Senen ya Ini pelaku yang kemarin ngebom di Kuto Jaya Habis ini jangan ngebom Mas Ya lihat gitu Please jangan 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 Sekarang ini jam 9 malam ya Dan ini dia suasana di stasiun Pasar Senen ya Nampak masih rame sekali Kayaknya stasiun itu enggak ada offnya ya Enggak ada matinya 24 jam rame terus Dan stasiun Pasar Senen merupakan salah satu stasiun besar yang ada di Kota Jakarta Yang melayani kereta-kereta jarak jauh ke berbagai kota di Pulau Jawa ya Dan di stasiun ini lebih banyak melayani kereta-kereta kelas ekonomi Dan kereta kelas campuran Sedangkan satu stasiun lagi yaitu stasiun Gambir Lebih banyak melayani kereta-kereta kelas eksekutif maupun eksekutif campuran ya Seperti itu Dan seperti ini suasana di area parkir stasiun Pasar Senen ya Dari ujung sana sampai ke ujung sana Tuh dan ada beberapa lokasi ada perbaikan juga seperti disini ya Ini ya bener-bener suasana di stasiun Pasar Senen Sekarang ini jam 9 malam Udah lebih ya Tapi ternyata masih rame ya teman-teman Dan ini baru aja datang kereta proko yang dari Lempuyangan Dan oh iya stasiun Pasar Senen sekarang udah berubah ya Di area atap kaca ini Sekarang sudah ditutup dengan dinding kaca juga ya Dan dilengkapi dengan pendingin udara Nah ini juga pendingin udara Jadi disini udah gak gerah lagi ya Udah sejuk rasanya disini Ini aku belum bisa masuk ya Karena belum ada petunjuk Tapi nanti akan disiapkan di jalur ketiga Tidak ada petunjuk 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 di ekonomi dua ekonomi dua ada di sebelah sini ya sekarang kita masuk dulu aja masuk dulu aja yuk dan ini dia kursi aku 18 mantap sambil nunggu ke perangkatan kereta progo ya kurang lebih masih ada waktu sekitar 20 menit lagi jadi karena di kursi sebelahku ada penumpang lain aku bikin videonya mungkin nanti agak jarang-jarang ya teman-teman ya ya nanti mungkin kita bisa bikin video ketika keretanya berhenti atau yang lain gitu jadi kereta api progo sekarang sudah menggunakan armada yang terbaru armada kereta kelas ekonomi new generation stainless steel ya dan ini enggak tanggung-tanggung loh kereta progo yang sebelumnya menggunakan armada ekonomi kursi tegak berada pada depan sekarang sudah menggunakan armada stainless steel new generation upgrade nya itu langsung bikin kejutan gitu loh tapi memang dengan di upgrade nya armada kereta progo nampaknya ini menjadi suatu terobosan baru dan mungkin kedepannya juga bisa menjadi apa ya andalan masyarakat banget untuk kepergian dari Jakarta ke Jogja maupun sebaliknya sejak subsidi nya dihapus kereta progo memang tidak langsung upgrade armada ya waktu itu subsidi dihapus masih menggunakan armada lama nampaknya kurang worth it ya untuk rute Jakarta Jogja dan sekarang akhirnya kereta progo berhasil di upgrade Wow apakah Boko Wonto dan apakah jahwong akan tersaingi oleh progo dan ini dia teman-teman lokomotif kereta api progo malam ini ya yaitu CC201 9212 depo induk Cipinang ini CC201 tahun 1992 ih wipernya kenapa gerak-gerak sendiri tuh tuh lupa nggak dimatiin ya Oh ya teman-teman jadi sekarang di stasiun Pasar sana juga sudah ada fasilitas face recognition boarding kit ya selain boarding manual kalian bisa pakai face recognition ya biar lebih praktis dan lebih cepat gitu oke jadi tadi kereta kereta progo diberangkatkan tempat waktu dari stasiun Pasar Senen pukul 22 lewat 55 waktu Indonesia Barat ya dan untuk sementara waktu ini karena memang stasiun Pasar Senen lagi dalam renovasi kereta progo juga diberhentikan di stasiun Jatinegara ya untuk memudahkan naik turun ke tempat ini kita udah berangkat lagi di dari stasiun Jatinegara dan kalian tahu apa ini belum ada setengah perjalanan pun belum ada setengah tapi aku udah dapet kiriman ini hot chocolate atau ini dari temenku tadi nih tolong udah ini keretanya penuh aku nggak mau kalau dibuang banyak-banyak oh iya teman-teman mungkin untuk beberapa waktu pertama dalam perjalanan nanti akan aku gunakan untuk tidur ya karena aku juga lagi cukup capek ya aku akan tidur dulu semoga nanti kebangun di Cirebon atau di mana ya saya harapnya di Cirebon saya sejak tanggal 15 Oktober 2024 kereta api Progo ini resmi mendapatkan armada baru yaitu armada ekonomis dan still new generation ya yang artinya upgrade kereta Progo ini memang benar-benar luar biasa ya karena sebelumnya kereta Progo ini menggunakan armada ekonomi kurusi tegak berhadapan sekarang sudah jauh lebih nyaman ya lebih futuristik dan lebih modern seperti biasanya ya dalam satu kereta atau satu gerbong ekonomi new generation ini berkapasitas 72 penumpang jadi yang semula kereta Progo itu berkapasitas satu gerbong yang 106 penumpang ini berkurang drastis menjadi 72 dengan konfigurasinya yaitu 2 di kiri dan 2 di kanan lalu untuk kursinya ini tentunya sudah searah dengan laju kereta semua ya jadi kalian gak perlu khawatir apabila kalian yang kereta Progo akan dapat kursi yang mundur karena semua kursinya bisa diset searah laju kereta dan selain itu kursi di kereta api Progo sekarang sudah bisa direbahkan sandarannya ya meskipun sedikit beberapa fasilitas yang bisa kita dapatkan selama dalam perjalanan antara lain kabin penumpang ini sudah dilengkapi dengan AC lalu di bagian langit-langit atas dan di dinding kereta pada ujung depan maupun ujung belakang terdapat layar televisi dan juga layar informasi konektur stasiun pemberhentian dan lain sebagainya tidak lupa juga di armada stainless steel new generation ini sudah dilengkapi dengan PIDS ya atau passenger information display system yang menampilkan stasiun pemberhentian kecepatan kereta suhu kabin nomor gerbong gitu ya teman-teman lalu di bagian kanan atas dan kiri atas terdapat rak bagasi untuk menaruh barang bawaan kalian dan di bawah rak bagasi tentunya terdapat jendela yang sudah dilengkapi dengan tirai dan penomoran kursinya ini sudah menggunakan LED yang bercahaya diantara jendela terdapat juga gantungan ya kalian bisa menggunakan topi jaket atau barang kecil lainnya lalu kita turun di bawah jendela kita tidak lagi menemukan meja kecil tapi fungsi meja kecil bisa digantikan oleh space yang ada di samping jendela di bawah jendela juga terdapat stop kontak sebanyak dua buah ya stop kontak model universal untuk mengisi daya gadget kalian selain dari stop kontak kalian juga bisa kita mengisi daya gadget melalui USB port yang ada di masing-masing kursi nah kursinya ini sekilas memang seperti di kelas eksekutif ya tapi ini untuk kereta kelas ekonomi ada perbedaannya yaitu pada armrest tidak terdapat meja lipat dan juga tidak terdapat footrest tapi meskipun demikian untuk armada ini sudah sangat jauh lebih nyaman ya dan memang sudah selayaknya kereta progo untuk mendapatkan upgrade sarana seperti ini ya karena mengingat harga tiket kereta progo sudah bukan harga subsidi ya selamat datang di Bekasi ya kita awal dua menit jadi buat kalian yang mau naik kereta progo sekiranya ke Jakarta itu kejauhan kalian bisa juga naik kereta ini dari Bekasi yang naik dari sini juga lumayan nampaknya ada beberapa penumpang yang mengisi kekosongan kursi di ekonomi dua hehehe Terima kasih telah menonton 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 Tidur Terima kasih telah menonton 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 Jadi semalam Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Selamat menonton!